Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rektor Unima dari Puncak Tonsaru ini Pada pagi yang berbahagia ini Tentu sebelum kita memulaikan acara yang akbar ini Halal di halal saya tentu memberikan apresiasi Tentu penghargaan kepada tim kerja Bahkan saya ingin menyapa para teman-teman Baik yang sudah mempersiapkan acara ini Dan semua yang boleh menyaksikan halal di halal ini Tentu saya ingin menyapa tim kerja dulu Profesor Ahmad Paturusi Dan Profesor Ahlal Ayani Selamat pagi Pak Dr. Iqdar Domo Selamat pagi Saya hormati teman-teman Para anggota Senat yang terhormat Dimanapun Tentu mengikuti kegiatan yang mulia ini Dari rumah masing-masing Atau dari ruang kerja masing-masing Saya ingin menyapa Salam Sehat semuanya Para teman-teman pimpinan Para pembantu rektor Para ketua lembaga Para dekan Para pimpinan Tentu di jajaran Jurusan Program studi Bahkan secara khusus Saya banggakan Saya cintai teman-teman dosen semuanya Tenaga kependidikan Dimanapun kita bekerja Saat ini Ya di rumah Di tempat masing-masing Kita akan mempersiapkan Mengikuti kegiatan ini Ini satu apresiasi Yang tinggi Atas Semua dukungan Baik Tentu Tim IT Di bawah kepimpinan Kapuskom Mana Kapuskom Ya Mana dokter Joy Kemaat Dan teman-teman Semua Mereka sudah siap Dan harapan saya tentu Menjadi Ketempatan yang Berbahagia untuk kita Bertemu secara virtual Dalam momen yang Membanggakan ini Ya Saya ingin menyapa semua Dimanapun Bersama keluarga Jadi momentum ini Seluruh sivitas akademika Ya Kita menjadi satu keluarga Ya Sebagai satu rumah Besar Universitas Negeri Menado Tentu kita akan Mengikuti kegiatan ini Saya Melihat juga Teman-teman Mungkin masih Mempersiapkan Ya Teman-teman Anggota Senat Yang terhormat Mari kita akan Sama-sama Mengikuti Bahkan Saya mungkin Ingin menyapa Ya Pembicara Narasumber Kita ya Yang saya banggakan Saya hormati Kiai Haji Abdul Abdul Gafur LC Selamat pagi Assalamualaikum Pak Kiai Mari kita mengikuti Bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bapak ibu pemirsa yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada Walaupun tatap muka secara virtual tetapi tidak menyurutkan siratu rahim kita sivitas akademika Universitas Negeri Manado Yang saya sapa dengan penuh takjim Ibu Profesor Dr. Julieta Paulina Amelia Runtwene MS Yang saya hormati Yang saya hormati Serta muliakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara Saya sapa dengan penuh takjim Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Gafur LC Yang saya hormati Sekretaris Senat Universitas Negeri Manado Saya sapa dengan penuh takjim Bapak Profesor Dr. Sudin Cimajuntak MSI Serta Bapak ibu pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada Acara halal bihalal virtual 1441 Hijriah Civitas Akademika Universitas Negeri Manado Dengan tema Memperat siratu rahim Civitas Akademika Universitas Negeri Manado Di masa pandemi COVID-19 Jumat 5 Juni 2020 dimulai Bapak ibu pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan Ayat 136 Oleh Adinda Magfira F. Mukolo NIM 18403033 Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Prestasi yang pernah dirai Juara 2 Lomba MTQ Se-Universitas Negeri Manado Marilah kita mendengarkan Ayat-ayat suci Al-Quran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim aúnas Iisulullah Wasari'u ila maghfiratin min Rabbikum hua jannah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan menonton Terima kasih telah menonton Apabila mengerzakan perbuatan Zolim Dan keji Segera mengingat Allah Lalu memohon ampunan Atas dosa-dosanya Dan siapa lagi yang dapat Mengampuni dosa selain Allah Dan mereka tidak meneruskan Perbuatan dosa itu Sedang mereka mengetahui Balasan bagi mereka Ialah ampunan dari Tuhan mereka Dan surga yang mengetahui Dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Dan itulah sebaik-baik pahala Bagi orang-orang yang beramal Maha benar Allah Dengan segala firmannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukron Kairan Katsiran Disampaikan kepada Adinda Makvira F. Mukolo Selanjutnya Kita akan dengarkan bersama-sama Sambutan oleh Rektor Universitas Negeri Manado Ibu Profesor Dr. Julieta Paulina Amelia Runtwene MS Disilahkan Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Selawesi Utara Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur LC Yang kami hormati Sekretari Senat Para Guru Besar Para Anggota Senat Yang saya hormati Teman-teman Pimpinan Para Pembantu Rektor Dekan Para Ketua Lembaga Para Direktur Jajaran Pimpinan Fakultas Jurusan Prodi Para Kepala Biro Saya hormati Para Kabak Kasubat Saya banggakan pula Para Kepala UPT Bahkan tentu Tim Kerja Saya mau menyapa Tiga serangkai Profesor Dr. Ahmad Paturusi Profesor Dr. Aryani Dan Dr. Iqdar Domu Dan Teman-teman Tim IT Kapuskom Dan jajarannya Saya banggakan Ketua Dharma Wanita Persatuan UNIMA Beserta Pengurus Saya banggakan pula Teman-teman para desen Tenaga Kependidikan Khususnya Tentu Semua keluarga besar Juga Di dalamnya Mahasiswa Bahkan warga Muslim Universitas Negeri Menado Bahkan semua Yang boleh Menyaksikan Dalam Kegiatan Daring ini Di awal Sambutan ini Saya Mengajak Kita semua Untuk Memanjatkan Puja Puji Dan Syukur Kadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas Ijinnya lah Maka Kita Dapat Bersilaturahim Secara Virtual Dalam rangka Halal Dihalal 1441 Hijriah Dalam Keadaan Yang Sehat Walafiat Alhamdulillah Puji Tuhan Walaupun Di tengah Pandemi COVID-19 Ini Kita Sivitas Akademika Universitas Negeri Menado Tetap Dapat Melaksanakan Halal Lebihalal Ini Meskipun Secara Virtual Dan Tentunya Kita Lakukan Secara Daring Ini Tidak Mengurangi Keberkahan Silaturahim Dan Kebersamaan Yang Kita Bangun Melalui Budaya Kerja Unimatum Teamwork Organization Effectiveness Dan Performance Orientis Selaku Rektor Dan Atas Nama Sivitas Akademika Universitas Negeri Menado Saya Hendak mengucapkan Dari hati yang Tulis Nino Aydin Walvaizin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Kepada Sivitas Akademika Unimat Lebih khusus Kepada Saudara-saudaraku Warga Muslim Unimat Beserta Dengan Keluarga Ramadhan Telah kita lewati Yang Mengajarkan Bahwa Hakikat Hidup Bukan untuk Dijalani sendiri Hidup Adalah untuk Saling Menguatkan Dan saling Mengasihi Dalam konteks Itulah Marilah Kita Mengajarkan Hidup Hidup Yang sesungguhnya Untuk meraih kehidupan Yang bermakna Bermanfaat Bertanggungjawab Dan Berorientasi Kedepan Esensi Kebersamaan Dalam hidup Adalah tolong Menolong Dalam Perbuatan Dan Kebajikan Saling Mengingatkan Dalam Kebenaran Kesabaran Dan Kasih sayang Serta Saling Menguatkan Dalam Keimanan Kebersamaan Dapat terjalin Dalam Silaturahim Sebagaimana Tema Halal Dihalal Unima Secara virtual Tahun ini Adalah Mengerapkan Silaturahim Aktivitas Akademika Unima Di masa Pandemi Covid-19 Silaturahim Merupakan Ibadah Yang sangat Mulia Merupakan Tanda Ketinggian Akhlak Seseorang Membawa Berkah Serta dapat Menyempurnakan Intakasi Dan interaksi Sosial Antara Umat Manusia Lebih khusus Bagi kita Warga Civitas Akademika Universitas Negeri Menaduk Oleh karena itu Saya mengajak kepada kita semua Walaupun kita semua saat ini diperhadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 ini namun tidak menyurutkan tekat dan komitmen kita untuk mengimplementasikan makna halal dihalal sebagaimana yang telah disampaikan diatas Pada setiap aktivitas kita masing-masing sehingga kompetensi kepribadian sosial dan keimanan kita semakin unggul dan berkualitas Marilah kita Marilah kita mempererat Marilah kita mempererat Bapak Bapak Kita juga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat yang lebih besar Untuk mengkontribusikan lebih banyak kebaikan bagi sesama melalui universitas yang kita banggakan ini Universitas Negeri Menadik Selaku pribadi dan keluarga tentu saya mengaturkan terima kasih Sebanyak-banyaknya atas dukungan yang telah diberikan oleh sifitas akademika Universitas Unima ini khususnya tentunya Saudara-saudaraku warga muslim yang ada Minal Aydin Walvaizin Mohon maaf lahir dan batin Semoga kita semua dapat dipertemukan kembali pada kegiatan-kegiatan yang lain Termasuk tentu kerinduan halal dihalang di tahun-tahun yang mendatang Amin tentu Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan Mengakhiri sambutan saya ini Ijinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun Burung tanggang terbang tinggi di atas awan Menari-nari bersama pasangan dengan penuh kasih sayang Tak apabila kita berjabat tangan untuk saling memaafkan Walau tertahan karena COVID-19 menyerang kita Walau rindu tak bisa kita luatkan Namun berharap Semoga silaturahim halal dihalal menjadi wahana amal kebaikan Melebur dosa dan kesalahan Mohon perkenan dan dukungan Untuk melanjutkan program-program unggulan Menuju kampus Unima yang lebih maju Dan diperhitungkan Semoga Tuhan Mengabulkan kita Boleh bertemu lagi Pada masa-masa ke depan Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Sekian dan terima kasih Disampaikan penuh takjim Kepada Ibu Profesor Dr. Julieta Paulina Amelia Runtwene MS Rektor Universitas Negeri Manado Bapak Ibu Pemirsa yang berada di rumah Atau dimanapun Anda berada Kita akan mendengarkan hikmah Halal bihalal virtual Oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara Dengan penuh takjim Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Gawur L.C Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal-Aqibatulil Muttaqin Walau duwana ila ala zalimin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Ilahu alawalina walakhirin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Khatimul anbiya wal mursalin Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sidina muhammadin Wa ala ali wa sahabi adma'in amma ba'at Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Manado Profesor Dr. Julieta Paulina Amelia Rumtuwene MS Yang saya hormati para guru besar Anggota Senat Universitas Para pembantu Rektor Dekan Direktur Ketua Lembaga Kepala Biro Sekretaris Lembaga Pembantu Dekan Kabak dan Kasubak Pimpinan jurusan dan Program Studi Dosen dan para mahasiswa yang saya hormati Pertama-tama Marilah kita Memecatkan puji dan syukur Kahidrat Allah SWT Tuhan yang mahasah Yang masih memberikan Kesehatan, kesempatan kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul Di aula ini Untuk melaksanakan suatu hajat Apa yang dinamakan Halal bihalal Selamat dan taslim Tak lupa kita aturkan kepada Junjungan Nabi kita Muhammad SAW Serta para ahli dan sahabatnya sekalian Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Yang saya hormati Halal bihalal Adalah sudah menjadi suatu tradisi Bagi umat Islam Indonesia Yang tidak terdapat Di negara-negara lain Sekalipun Negeri Arab Yang mana bahasanya itu adalah Bahasa Arab Yang dimakan halal bihalal Nah tradisi yang baik ini tentunya Patut kita lestarikan Sebab apa Halal bihalal ini sangat mengandung Makna yang banyak Suatu tradisi keagamaan Itu setiap daerah juga ada Tradisi-tradisi keagamaan Ya Seperti saja di Sulis Utara ini Ada tradisi Yang biasa kita kenal Dinamakan Pengucapan Pengucapan itu adalah Sukuran setelah panin Baik itu panin padi Panin nyike Ataupun panin apa Mengadakan Pengucapan Rasa syukur kepada Allah Kepada Tuhan yang menguasa Atas segala karunia Rezeki yang diberikan ini Nah begitu juga kita umat Islam Di Indonesia ini Setelah melaksanakan Puasa bulan Ramadan Kemudian Kemudian Pada tanggal 1 Syawal Itu mengadakan Idul Fitri Sesudah Solat Idul Fitri Mengadakan halal bihalal Hadirin yang saya hormati Kalau terlihat kebelakang Kapan halal bihalal ini Mulai diadakan Banyak riwayat Atau banyak cerita Kapan halal bihalal ini Dimulai Ada yang mengatakan Cerita dari kerajaan Setelah Islam Berkembang Melalui kerajaan-kerajaan Islam Ada kerajaan di Jawa Barat Seorang pendawa Yang kita kenal dengan Julukan Penyambar nyawa Di waktu Idul Fitri Dia kumpulkan semua Pimpinan-pimpinannya Prajurit-prajurit Panglima-panglima Hulu balang-hulu balang Datang ke istananya Untuk apa? Untuk Dijamu Ya diberikan makanan Diberikan hadiah Kepada mereka-mereka yang Berjasa Di dalam membela Kerajaan pada saat itu Disitu yang kita lihat Bagaimana Raja punya Cara Bisa Menggait Membujuk Dari para Prajurit Komdan dan sebagainya Panglima Untuk tetap setia Dengan adanya Silaturahim antara Pejabat Dan Atau dengan Rakyatnya Terjalin dengan baik Nah disitulah Dimulainya Halal-behalal Yang bermana Silaturahim Bermana Mengadakan Suatu Hubungan yang baik Antara Pimpinan Dan yang dipimpin Ada juga yang mengatakan Bahwa halal-behalal ini adalah Di zaman awal-awal Kemerdekaan Bangsa kita ini Presiden pertama Bung Karno Waktu itu Terjadi sesuatu hal Antara elit Kerenggangan antara elit Di awal-awal Kemerdekaan Bung Karno Berfikir bagaimana Bisa Mempertemukan Daripada para elit ini Nah di suatu ketika Dipanggillah Kiyai Haji Hasbullah Abdul Wahab Hasbullah Ke istana Meminta pendapat Bagaimana Untuk menyatukan Ya Mempertemukan Para elit Yang Berbeda pendapat Kiyai Abdul Wahab Hasbullah Meminta kepada Presiden waktu itu Mari kita undang semua Para Elit-elit Negara Waktu itu Maka Pak Hasbullah Menyarankan Kita mengadakan Halal-behalal Apa artinya Untuk saling Memaafkan Satu sama lain Sebab Waktu itu Mereka saling Berbeda pendapat Tentang Bagaimana Dalam Menjalankan Kenegaraan Kenegaraan Kedepan Nanti Nah Dengan Pertemuan itu Pak Kiyai Abdul Wahab Hasbullah Ya Mengadakan Bersama dengan Presiden Pertama Republik Indonesia Di Istana Halal-Bihalal Jadi Jadi apa Sebenarnya Halal-Bihalal Di dalam Al-Quran Allah SWT Berfirman Auzubillah Auzubillah Auzubillahim Asyaitan Asyaitan Ar-Rajim Duribat Alihim Zillah Aina Masukifu Illa Bi Habli Min Allah Wahabli Min Anas Artinya Kamu akan Ditimpakan Suatu Kesusahan Suatu Permusuhan Dimana Saja Kamu berada Akan Ditimpakan Keresahan Akan Ditimpakan Ketidaksenangan Antara Satu Sama Lain Antara Kolompok Dengan Kolompok Yang Lain Golongan Dengan Golongan Yang Lain Bisa Akan Terjadi Sesuatu Keresuhan Yang Besar Tapi Allah SWT Mengatakan Illa Bi Habli Min Allah Wahabli Min Anas Terkecuali Kamu Mengadakan Suatu Hubungan Yaitu Hubungan Dengan Allah Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Hubungan Antara Sesama Manusia Nah Oleh karena Itu Ini Jangan Dilupakan Dunia Ini Akan Hancur Rebur Bila Mana Hubungan Kita Dengan Allah Tidak Bagus Dan Hubungan Kita Juga Dengan Manusia Apalagi Tidak Bagus Akan Terjadilah Seperti Binatang Memakai Hukum Rimbah Siapa yang Kuat Dialah Yang Berkuasa Ini Yang Harus Kita Hindari Apalagi Kita Negara Kita Republik Indonesia Ini Yang Terdiri Dari 17 Ribu Pulau Luasnya Itu Masya Allah Seluas Eropa Bahkan Seluas Timur Tengah Kita Berjalan Saja Naik Pasawat Dari Sabang Sampai Marauke Itu Berapa Jam Kalau Di Eropa Sana Sudah Beberapa Negara Yang Kita Lalui Ini Baru Kita Indonesia Nah Bagaimana Apabila Terjadi Satu Khorusuhan Besar Yang Sangat Membahayakan Jadi Ayat Ini Mempas Untuk Kita Bangsa Indonesia Jadi Ini Harus Kita Jaga Hubungan Kita Dengan Allah Hubungan Kita Dengan Sesama Manusia Jadi Allah Tuhan Mengatakan Sesama Manusia Dia Tidak Mengatakan Hubungan Itu Sesama Islam Dengan Ibu Rektor Yang Saya Hormati Hadirin Walhadirat Yang Saya Hormati Pula Jadi Dua Hal Ini Yang Harus Kita Jaga Hubungan Kita Dengan Tuhan Dan Hubungan Kita Dengan Sesama Manusia Kalau Ini Kita Tidak Jaga Tentunya Akan Berdampak Sesuatu Akan Terjadi Yang Tentunya Kita Tidak Inginkan Di Dalam Era Sekarang Yang Nah Oleh Karena Itu Jemaah Sekalian Dari Acara Halal Bihalal Ini Dapat Dapat Kita Bisa Memetik Beberapa Hikmah Yang Pertama Tadi Saya Sudah Sebutkan Bahwa Betapa Pentingnya Kita Mengadakan Hubungan Kita Dengan Tuhan Nah Bangsa Indonesia Ini Adalah Bangsa Yang Religi Semua Agama Ada Dari Agama Yang Di Akui Oleh Negara Ada 6 Agama Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Dan Kompuju Nah Inilah Yang Bisa Menguatkan Kita Semua Komponen Ini Semua Agama Ini Menuju Kepada Membesarkan Nama Tuhan Menyambah Kepada Allah Meminta Kepada Allah Supaya Negeri Dan Bangsa Kita Ini Tetap Aman Tentram Damai Nah Itu Tertuju Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Ibadah Dimana Mana Cuma Sayang Sekarang Ini Kita Menghadapi Covid 19 Ini Ibadah Kita Terbatas Cukup Di rumah Aja Masjid Masjid Rumah Rumah Ibadah Pura Gereja Semua Tidak Seperti Biasanya Kita Ramai Mengunjungi Masjid Mengunjungi Rumah Ibadah Tapi Tetap Beribadah Walaupun Dalam Situasi Kondisi Seperti Ini Dan Ini Adalah Juga Merupakan Ujian Dari Tuhan Menguji Keimanan Ketakuan Kita Tuhan Yang Mahkuasa Mungkin Saja Ada Orang Sekarang Sudah Di rumah Tidak Ibadah Lagi Tapi Kalau Dia Orang Beriman Benar Benar Dia Melaksanakan Ajaran Agamanya Dimana Saja Dia Akan Melaksanakan Hubungan Dia Dengan Allah Untuk Beribadah Memuji Kepada Allah Subhanallah Sedangkan Yang Kedua Adalah Hubungan Nas Ini Penting Juga Hubungan Kita Dengan Manusia Nah Setiap Agama Itu Ada Cara Ada Kiat-kiat Yang Memang Diajarkan Oleh Agama Itu Bagaimana Tetap Mengadakan Hubungan Kita Dengan Sesama Manusia Ini Nah Islam Salah Satunya Adalah Halal Bihalal Ini Sebab Kalau Halal Bihalal Ini Tidak Lihat Lagipada Agamanya Golongannya Dan Lain Sebagainya Kita Lihat Di Manado Ini Halal Bihal Halal Yang Dinamakan Dengan Hari Raya Ketupat Semua Orang Bisa Berziarah Satu Sama Lain Bersirat Turahmi Satu Sama Lain Tidak Melihat Dia Agama Apa Itu Yang Terjadi Di Manado Ini Harus Kita Jaga Kita Lestarikan Begitu Juga Kalau Kita Lihat Hari Hari Pengucapan Bukan Cuma Umat Kristen Tetapi Juga Umat Umat Yang Lain Ikut Juga Memeriakan Pengucapan Nah Disitulah Mana Hubungan Kita Dengan Sesama Manusia Ini Ya Sebab Apa Yang Ayat Saya Sabahkan Kita Akan Tertimpa Dengan Kehinaan Kesusahan Apabila Dua Hubungan Ini Tidak Baik Ada Orang Hubungannya Dengan Tuhan Bagus Rajin Ibadah Tapi Hubungannya Dia Dengan Sesama Manusia Inklusif Ya Tertutup Kita Lihat Apa Yang Terjadi Dengan Adanya Teroris Teroris Hubungan Mereka Dengan Tuhan Itu Cukup Bagus Tetapi Dengan Hubungan Dengan Manusia Mereka Tertutup Ya Mereka Tidak Mau Saling Menyapah Silaturahim Tertutup Bahkan Bukan Cuma Dirinya Tertutup Rumahnya Juga Tertutup Nah Seperti Itu Ada Juga Orang Yang Hubungannya Dengan Manusia Bagus Semua Dikenal Dimana Mana Dia Dikenal Tetapi Hubungan Dia Dengan Tuhan Masya Allah Ya Tidak Pernah Nongol Di rumah Ibadah Tidak Pernah Kalau Di Islam Dia Tidak Pernah Kelihatan Di masjid Ya Tidak Pernah Kelihatan Di gereja Di pura Dimana Tempat Ibadah Ya Gitu Tapi Hubungan Dia Dengan Manusia Bagus Dikenal Semua Nah Tentunya Ini Juga Tidak Bagus Pincang Yang Dikehendaki Oleh Kita Semua Sesuai Dengan Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Tuhan Mengasah Dua Hal Ini Yang Harus Kita Jaga Di dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Sebagai Anak Bangsa Ini Hadirin Walhadirat Yang saya Hormati Wabil Khusus Ibunda Rektor Universitas Negeri Manado Yang Saya Memang Sudah Kenal Lama Jadi Hubungan Saya Dengan Beliau Ini Sudah Cukup Lama Ya Bukan Baru Sekarang Tapi Sudah Cukup Lama Bersama Bapak Ini Hubungan Yang Tetap Kita Jaga Walaupun Kita Berbeda Dalam Keyakinan Tapi Hubungan Ini Tetap Ada Bahkan Saling Silaturahim Cuma Sekarang Ini Masya Allah Biasa Open House Tapi Sekarang Ini Close House Tidak Ada Open House Jadi Tidak Ada Lagi Orang Berziarah Bersiratu Rahim Pada Hari Raya Idul Fitri Kemarin Ya Memang Kita Sangat Sesalkan Ya Sangat Bersedih Dengan Adanya COVID-19 Ini Seakan Akan Dengan COVID-19 Ini Hubungan Kita Merasa Jauh Tapi Tidak Demikian Pepata Mengatakan Jauh Di Mata Dekat Di Hati Jadi Semua Kita Ini Dekat Di Hati Walaupun Kita Dipisahkan Dengan Untuk Sementara Saja COVID-19 Ini Insyaallah Akan Seger Berakhir Ibu Rektor Para Pemantu Rektor Serta Para Dekan Yang Saya Hormati Wabil Khusus Para Adik-adik Mahasiswa Yang Sekarang Ini Lama Di Rumah Saja Sudah Banyak Bosan Di Rumah Ya Tapi Insyaallah Dengan New Normal Ini Mudah-mudahan Semua Akan Hidup Normal Kembali Tetapi Saya Himbau Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Supaya Kita Tidak Terpapar Dengan COVID-19 Ini Halal Halal Yang Yang Kedua Adalah Untuk Saling Menghalalkan Apa Yang Dihalalkan Nah Kehidupan Kita Sehari-hari Ini Banyak Gesekan Ya Banyak Gesekan Kalau Hubungan Kita Dengan Tuhan Dosa Kita Kita Minta Ampun Banyak Berdoa Mudah-mudahan Tuhan Akan Ampuni Kita Tetapi Gesekan Gesekan Salah Bicara Salah Ngomong Orang Bilang Mungkin Juga Salah Tingkah Dan Lain Sebagainya Itu Akan Bisa Memberikan Dampak Negatif Kepada Orang Lain Nah Setiap Dampak Negatif Kepada Orang Lain Itu Akan Bisa Mendatangkan Dosa Nah Dosa Inilah Kita Tidak Tahu Ya Kita Tidak Tahu Dosa Ini Apa Ada Dosa Saya Sama Anda Atau Tidak Ada Atau Sebaliknya Dosa Anda Sama Saya Ada Atau Tidak Wawah Alam Akan Tetapi Dengan Adanya Halal Wilhalal Ini Kita Saling Menghalalkan Dosa Ya Saling Memaafkan Satu Sama Lain Sebab Orang Yang Berani Itu Kata Rasulullah Adalah Orang Yang Mau Memaafkan Saudaranya Jadi Bukan Dikatakan Orang Yang Berani Itu Berani Bergulat Orang Bilang Berani Bakal Lain Ya Berani Bertinju Tapi Orang Yang Berani Itu Adalah Orang Yang Suka Memaafkan Satu Sama Lain Dan Orang Yang Suka Menahan Hawa Nafsunya Menahan Hawa Nafsunya Jadi Orang Yang Menawan Hawa Nafsunya Tentunya Orang Yang Mau Memaafkan Kesalahan Orang Lain Meminta Maaf Itu Adalah Orang Yang Berani Oleh Karena Itu Dengan Kita Melaksanakan Halal Bi-halal Ini Ini Yang Utama Mungkin Ada Kesalahan Ibu Rektor Dengan Pembantu Pembantunya Dengan Dekan Dekan Dan Sebagainya Dengan Melalui Wadah Ini Halal Bi-halal Itu Kita Saling Memaafkan Insya Allah Ya Dengan Demikian Halal Bi-halal Ini Akan Dapat Menyatukan Akan Menyatukan Semua Komponen Yang Ada Di Universitas Negeri Menadu Ini Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Atta'ala Di Dalam Al-Quran Auzubillahimina Syaitanurajim Ta'awanu Alal Birri Wat Takwa Wala Ta'awanu Alal Ismi Wal Udu'a Wat Takwullah Artinya Bertolong-tolonglah Kamu Di dalam Kebajikan Jadi untuk Memajukan Universitas Negeri Manado Ini adalah Bertolong-tolongan Dalam Kebajikan Bertolong-tolongan Kepada Pendekatan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Sehingga Kita Menjadi Orang-orang Yang Sempurna Orang-orang Yang Bertakwa Kepada Tuhan Bertakwa Kepada Allah Apa Artinya Bertakwa Kepada Allah Itu Bertakwa Kepada Allah Itu Adalah Orang Yang Banyak Berbuat Manfaat Ya Bermuat Manfaat Kepada Orang Yang Lahi Orang Lain Itu Orang Sebaik Baiknya Manusia Adalah Orang Yang Berguna Bagi Manusia Yang Lain Nah Ini Salah Satu Ajaran Daripada Samratulangi Ya Memanusiakan Manusia Itu Tidak Gampang Memang Manusia Tetapi Kalau Tidak Dimanusiakan Dia Bisa Jadi Binatang Sebab Dia Bisa Menggarung Dia Bisa Apa Saja Bisa Dilakukan Seperti Kelakuan Binatang Jadi Manusia Harus Dimanusiakan Lagi Bagaimana Dia Bisa Menjadi Manusia Yang Berguna Bagi Manusia Yang Lain Nah Itu Sejalan Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Doktor Samratulangi Sebagai Pahlawan Nasional Dari Sulis Utara Ibu Rektor Yang Saya Hormati Kemudian Adalah Halal Bilhalal Ini Adalah Menghalalkan Kalau Kita Pesiar Ya Pesiar Jadi Ada Halal Bermakna Lahir Ada Halal Bermakna Batin Ya Kalau Lahir Ya Kita Lihat Apa Yang Yang Disuguhkan Oleh Tuhan Rumah Berbagai Macam Makanan Berbagai Macam Minuman Kecuali Minuman Yang Tidak Halal Sebab Ini Halal Bihalal Artinya Untuk Menghalalkan Semua Yang Halal Bukan Yang Haram Jadi Jangan Dicampur Adukan Antara Yang Halal Dengan Yang Haram Tidak Boleh Jadi Semua Halal Halal Dikesumsi Halal Dimakan Tidak Dibayar Ya Itu Pada Hari Itu Tidak Dibayar Dihalalkan Kita Lihat Bagaimana Kita Mengadakan Hari Raya Ketupat Halal Bihalal Hari Raya Ketupat Itu Semua Halal Tidak Dibeli Tidak Dijual Makan Kratis Tuhan Rumah Semua Reda Ikhlas Mereka Itu Jadi Hari Itu Adalah Hari Gembira Ya Hari Persaudaraan Hari Silaturahim Antara Sesama Kita Umat Manusia Yang Ada Di Belahan Bumi Ini Wabil Khusus Yang Berada Di Sulis Utara Dan Lebih Khusus Lagi Di Manado Nah Oleh Karena Itu Mari Kita Manfaatkan Butul Momen Dengan Sebaik Baiknya Sebab Tanpa Halal Tentunya Hubungan Kita Bisa Renggan Antara Satu Sama Lain Ibu Rektor Yang Saya Hormati Hadirin Wal Hadirat Yang Dirahmatin Allah Berikutnya Adalah Walah Ta'awanu Alal Ismi Wal Uduan Janganlah Kamu Bertolong-tolongan Dalam Permusuhan Dalam Dosa Nah Ini Peringatan Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Semua Bahwa Dalam Kehidupan Ini Kita Tidak Boleh Untuk Saling Membantu Dalam Kejahatan Membantu Sesuatu Pekerjaan Yang Bisa Mendatangkan Dosa Membantu Suatu Rencana Yang Bisa Mendatangkan Suatu Permusuhan Dan Lain-lain Sebagainya Wabil Khususus Di Universitas Negeri Menado Ini Dengan Adanya Persatuan Dan Kesatuan Maka Kita Akan Terhindar Daripada Saling Sikut Satu Sama Lain Saling Kemuh Satu Sama Lain Sebab Apa Itu Hal-hal Yang Bisa Mendatangkan Dosa Hal-hal Yang Bisa Mendatangkan Permusuhan Antara Satu Sama Lain Sehingga Kestabilan Daripada Jalannya Pendidikan Yang ada Di Universitas Negeri Manado Ini Akan Terganggu Nah Oleh Karena Itu Kami Menghimbau Kepada Kita Semua Semua Komponen Yang Berada Di Universitas Negeri Manado Ini Dari Rektor Sampai Kepada Sapan Ya Kepada Mahasiswa Mari Kita Tunjukkan Dengan Sebaik-baiknya Inilah Universitas Negeri Manado Yang Bisa Mencetak Para Sarjana Sarjana Para Ilmiahwan Ilmiahwan Yang Akan Berguna Bagi Bangsa Dan Negara Dan Agama Tanpa Itu Tidak Mungkin Universitas Ini Akan Terkenal Akan Tersohor Dimana Mana Sebab Kualitas Yang Diperlukan Bukan Kuantitas Buat Apa Kuantitas Tapi Kualitas Tidak Ada Tapi Kita Butuh Kedua-duanya Tentunya Kualitas Hebat Dan Juga Dibantu Dengan Kuantitas Mudah-mudahan Dengan Halal Lebih Halal Ini Mari Kita Samakan Presepsi Kita Mari Kita Bajukan Universitas Negeri Manado Ini Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Akan Bisa Membawa Nama Baik Sulis Utara Khususnya Dan Membawa Nama Baik Bangsa Dan Negara Kita Republik Indonesia Yang Tercinta Ini Walaupun Memang Kita Tau Bersama Situasi Kita Agak Terganggu Dengan Adanya COVID-19 Ini Mudah-mudahan Kita Berdoa Semua COVID-19 Ini Akan Berlalu Ya Akan Diangkat Oleh Allah Subhanahu Ata'ala Tuhan Yang Mahal Sehingga Kita Akan Hidup Normal Sebagaimana Biasa Dan Itu Memang Sudah Dicanangkan Oleh Presiden Republik Indonesia Kita Akan Mulai Hidup Normal Tetapi Saya Himbau Mari Kita Jaga Ya Diri Kita Menjaga Diri Kita Dari Segala Wahaya Termasuk COVID-19 Ini Adalah Wajib Bagaimana Menjaga Diri Kita Tentunya Mari Kita Ikuti Saja Protokol Kesehatan Untuk Keselamatan Diri Kita Keselamatan Bangsa Dan Negara Kita Demikian Yang kami Dapat Sampaikan Atas Perhatian Yang kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Hadana Allah Wa Yakum Ajmain Wallahu Muafiq Ila Akum Tariq Wallahu Musta'an Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian Barusan Tadi Kita Mendengarkan Puncak Hikmah Halal Bihalal Firitual Oleh Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur LC Sukron Kairan Katsiran Disampaikan Kepada Pak Kiai Bapak Bapak Pemirsa Yang ada Di rumah Atau Dimanapun Anda Berada Acara Halal Bihalal Dengan Penuh Hikmah Ini Kita Akan Tutup Dengan Doa Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Doktor Mardan Umar SPDI MPD Dosen Fakultas Ilmu Sosial Jurusan PPKN Disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Rektor Yang kami hormati Para hadirin Walhadirah Yang dirahmati Allah Marilah Kita Akhiri Kegiatan Halal Bihalal Sifitas Akademika Universitas Negeri Manado Dengan Memanjatkan Doa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Yu'afi Ni'amahu Wayuka Fi'u Mazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Kama Yambagi Lijalanika Wa Azimi Sultan Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Amma Ba' Segala puji Kami Panjatkan Kepadamu Ya Allah Yang Maha Rahman Dan Yang Maha Rahim Atas Segala Ni'mat Yang Telah Engkau Karuniakan Kepada Kami Salawat Dan Salam Akan Tetap Tercurah Kepada Junjungan Kami Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Terima Ya Allah Terimalah Segala Amal Ibadah Yang Telah Kami Laksanakan Selama Di Bulan Ramadan Hingga Detik Ini Jadikanlah Amal Baik Yang Telah Kami Laksanakan Sebagai Ikhtiar Kami Untuk Menggapai Ridha Rabbana Taqabbal Minna Salatana Wasiyamana Wa Kiyamana Waruku'ana Wasujudana Watadru'ana Watahasyu'ana Watabudana Watamim Taksirana Ya Allah Ya Allah Kami Ingin Mendoakan Kepada Negeri Kami Ini Agar Segera Terbebas Dari Wabah COVID-19 Wabil Khusus Kepada Provinsi Sulawesi Utara Dan Kota Yang Kami Cintai Ini Karuniakan Kesabaran Dan Ketabahan Kepada Para Pemimpin Kami Untuk Dapat Melewati Semua Ujian Dan Cobaan Ya Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Kami Ingin Mendoakan Kepada Perguruan Tinggi Yang Kami Cintai Ini Universitas Negeri Manado Agar Dapat Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Yang Maju Di Indonesia Wabil Khususus Di Kota Manado Dan Di Provinsi Sulawesi Utara Lindungilah Dan Karuniakanlah Kemampuan Kepada Ibu Rektor Para Pembantu Rektor Dan Seluruh Pejabat Bahkan Para Dosen Dan Mahasiswa Di Universitas Negeri Manado Untuk Dapat Melewati Semua Tentangan Dan Rintangan Yang Sementara Kami Hadapi Melalui Pembelajaran Daring Bekerja Dari Rumah Dan Belajar Dari Rumah Ya Allah Ya Rabbal Alamin Ampunlah Dosa Para Pemimpin Kami Dosa Kedua Orang Tua Kami Dan Dosa Kami Semuanya Jadikanlah Hari Ini Sebagai Pelajaran Bagi Kami Untuk Dapat Tolong Menolong Bahu 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 Membahu Dan Membantu Sesama Kami Agar Kami Dapat Maju Bersama Sama Membangun Negeri Ini Ya Allah Ampunilah Dosa Dan Kesalahan Kami Terimalah Semua Doa Dan Permintaan Kami Kabulkanlah Semua Hajat Dan Keinginan Kami Rabbana Atina Fid Dunia Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Azabanna Wasallallahu Alas Siddina Muhammad Wa Al-Ali Wasabi Ajmain Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wasalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walkolomi Wamayas Turun Atas Nama Tim Kerja Halal Bihalal Virtual 1441 Hidria Yang Diketuai Oleh Bapak Doktor Ihdar Domu MPD Juga Sebagai Ketua LP2 AI Universitas Negeri Manado Wakil Ketua Bapak Dokter Andes Jailani Mansur MPD Dan Sekretaris Tim Kerja Bapak Doktor Mardan Umar SPDI MPD Dan Tak lupa Pula Mengucapkan Terima Kasih Tim Pusat Komputer Unima Dibawa Komando Ketua Puskom Doktor Joy Kumaat MSI Dan Saya Sendiri Sebagai Host Pada Halal Bihalal Virtual 1441 Hijriah Doktor Fitri Herawati Mamonto Dosen Pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado Program Studi Administrasi Publik Menyampaikan Sukron Kairan Katsiran Yang Tak Terhingga Terima Kasih Banyak Kepada Rektor Universitas Negeri Manado Ibu Profesor Doktor Julieta PA Runtu Wena MS Yang Telah Memfasilitasi Sehingga Terselenggaranya Halal Bihalal Virtual 4 Hijriah Menyampaikan Terima Kasih Kepada Sekretaris Senat Universitas Negeri Manado Bapak Profesor Doktor Sudin Simajuntak MSI Menyampaikan Terima Kasih Yang Penuh Dalam Kepada Para Guru Besar Anggota Senat Universitas Negeri Manado Para Pembantu Rektor Para Dekan Direktur Pembantu Dekan Asisten Direktur Dan Menyampaikan Terima Kasih Kepada Para Ketua Sekretaris Lembaga Para Kepala UPT Dan Para Kepala Biro Kabak Dan Kasubak Serta Tak Lupa Juga Menyampaikan Terima Kasih Kepada Para Pimpinan Jurusan Dan Program Studi Serta Bapak Ibu Dosen Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Universitas Negeri Manado Dan Juga Keluarga Besar Muslim Universitas Negeri Manado Dan Mahasiswa Tak Lupa Juga Yang Terakhir Saya Harus Menyampaikan Terima Kasih Banyak Kepada Bapak Ibu Pemirsa Dimanapun Anda Berada Yang Turut Berpartisipasi Dalam Webex Universitas Negeri Manado Alhamdulillah Hirobil Alamin Nun Wal Kholami Wama Yasturun Minal Aydin Wal Fa'izin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Terima